Terima kasih telah menonton 2018 diramalkan bahwa tema utama tahun ini bagi NC adalah untuk tidak terlalu mengharapkan. Masukkan pemikiran ini ke dalam pikiran Anda dan semua tindakan Anda, jika tidak, mungkin ada kebingungan dan ketegangan yang tidak perlu tahun ini, kemungkinannya cukup tinggi. Inilah saatnya untuk menjadi positif dan percaya diri. Ramalan bintang NC beberapa peluang tak terduga bisa menjadi sumber pendapatan untuk jangka panjang. Bisa jadi proposal bisnis baru atau penghasilan dari harta warisan. Beban kerja mungkin meningkat tahun ini dan Anda mungkin tidak bisa menghabiskan cukup waktu dengan orang yang dicintai, yang dapat menyebabkan masalah. Untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap tentang ramalan bintang NC tahun 2018 ini, bisa Anda baca pada link berikut ini, Horoskop Terbaru Zodiac NC 2018 Kilas balik Zodiac NC 2017 Orang-orang yang lahir di antara rentang 21 Juni SD 21 Juli berada di bawah naungan tanda bintang NC dengan lambang Zodiac Kepiting. Horoskop tahun 2107 bagi Zodiac NC lebih mengarah pada keluarga dan lingkungan rumah Anda. Dalam lingkungan itu, Anda memiliki ikatan emosional yang kuat, dan itu menjadikan Anda bersandar pada kekuatan cinta. Dalam horoskop 2017 ini, rasi bintang NC akan mengalami posisi astronomi yang disebut dengan istilah Cardinal Cross yang melibatkan titik posisi planet Jupiter, Uranus, Pluto, dan Matahari. Kondisi ini tentu akan memberikan dampak baik dan juga buruk bagi Cancer. Kunci melakoni tahun ini di tengah efek persilangan Cardinal adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika Anda belum siap, maka banyak perubahan yang mungkin menyebabkan hidup Anda di luar kendali. Bagi mereka yang telah menikah, kondisi ketidaksiapan Anda dalam mengantisipasi situasi dapat berakibat perceraian atau terputusnya jalinan percintaan Anda, bahkan frustasi luar biasa tatkala menjalani sidang perceraian di pengadilan. Ramalan bintang NC dalam hal asmara. Zodiac cinta urusan rumah tangga menjadi prioritas bagi Zodiac Cancer di tahun ini. Ada peluang besar bagi Anda untuk mengupgrade rumah Anda, entah itu dengan cara beli rumah baru atau pindah ke rumah kontrakan yang lebih besar. Beberapa orang Cancer akan menjadi sangat tertarik berbicara dan mempelajari asal-usul mereka, misalnya pulang kampung atau ke tempat keluarga besar. Horoskop Cancer menunjukkan bagaimana aura cinta akan membuat hidup Anda penuh kesenangan, terutama sebelum tanggal 10 Oktober 2017 ketika Jupiter transit di rumah kelima Anda. Anda cenderung menjadi kreatif sehingga apapun yang Anda kerjakan berpeluang untuk sukses. Astrologi Cancer 2017 menuntut rasa percaya dan kejujuran sebagai bukti fondasi kokoh dalam hubungan cinta Anda. Secara keseluruhan, urusan asmara Anda akan terlihat nikmat seiring aura Venus dan Mars ada di pihak Anda. Planet Pluto yang masuk di rumah ketujuh Anda membuat Anda harus bersifat terbuka dan jujur. Kekasih Anda mungkin akan menuntut kejujuran Anda jika dirasa ada suatu yang janggal atau rahasia yang ditutup-tutupi. Horoskop Cancer juga memperlihatkan bahwa setahun ini Anda cenderung bisa mengatasi segala macam ujian dan tantangan, termasuk godaan seringkuh. Namun ujian terbesar datang dari pasangan Anda sendiri. Bekerja sama dengan pasangan adalah hal baik, dan ucapan yasa yang akan membantu merekatkan hubungan Anda. Ramalan kondisi keuangan Zodiac Answer Keuangan Zodiac jika ada orang yang kreatif dan penuh inisiatif, maka kesempatan baik untuk mewujudkan hal itu adalah dimulai pada Oktober 2017. Geirah semangat kerja Anda bisa meningkat ketika Anda memikirkan untuk mendekorasi ulang atau memberi cat baru pada rumah Anda. Makeover kebun rumah atau kantor juga akan baik untuk menumbuhkan ide-ide baru, yang pada gilirannya meningkatkan daya nalar Anda, sehingga pengaturan keuangan serta ide mencari tambahan uang ekstra juga berkembang dengan lancar. Ramalan karir Zodiac Answer 2017 Menurut prediksi ramalan bintang untuk Zodiac Answer di tahun ini, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh tenasitnya planet Saturnus di rumah ke-6 Anda. Pekerjaan, kesehatan, dan rekan kerja akan menjadi hal yang harus Anda tangani secara serius. Bagi yang masih nganggur, mungkin Anda harus segera mendapatkan pekerjaan baru di tahun ini, atau setidaknya melakoni pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda sementara waktu. Sementara bagi yang sudah bekerja, tahun ini merupakan silkus kerja yang paling keras, sehingga Anda perlu meminta bantuan rekan kerja, atau belajar bagaimana caranya mendelegasikan tugas Anda. Pada tahun 2017, Anda bisa mengalami beberapa kali pasang surut dalam pekerjaan Anda. Bisa diberhentikan, atau harus bekerja paruh waktu karena pekerjaan lambat. Beberapa pihak mungkin akan memanfaatkan Anda demi mendapatkan keuntungan. Tahun ini, Anda cenderung menghabiskan banyak waktu untuk kepentingan profesi Anda. Namun, sejalan dengan itu Anda kerap akan menggapai sejumlah prestasi dalam hal karir. Ramalan Kesehatan Bintang Kensei 2017 Waralah kecantikan planet Saturnus menginggai rumah ke-6 Anda di tahun ini. Itu artinya penanganan kesehatan harus dilakoni dengan serius, mulai dari kesehatan fisik, pola makan, melenyapkan kebiasaan buruk, begadang, hingga menghindari atau mengurangi kadar alkohol dan rokok. Mulailah belajar bagaimana mengelola tingkat stres Anda. Anda perlu untuk tetap fit karena di bawah pengaruh tekanan pola kardinal zodiac ini. Jika tidak, bisa menyebabkan diri Anda berada dalam beberapa masalah kesehatan yang serius. Kecelakaan dapat saja terjadi di akibat kurang fokus karena stres. Oleh karena itu, Anda perlu memperhatikan kembali asuransi kesehatan yang Anda miliki, jangan sampai ada yang masih nunggak pembayarannya. Nah, untuk memperinci urayan deskripsi mengenai horoskop bintang cancer di tahun ini, berikut disajikan profil Ramalan Zodiac Cancer dari bulan Januari sampai Desember 2017. Ramalan Bintang Cancer bulan Januari 2017 Di bulan awal tahun ini, rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sangatlah besar dalam diri Anda, tak peduli biaya dan cara yang dilakukan. Bulan ini hindari berkata keras karena bisa membuat yang mendengarnya menjadi sakit hati. Oleh karena itu, berpikirlah sebelum berbicara. Sebaliknya, sikap ramah-tamah Anda dapat membuat orang menjadi kooperatif dan bersedia membantu Anda dengan tulus. Pertimbangkan perasaan orang lain untuk hasil yang lebih baik. Keberuntungan Kalender Zodiac Ramalan Bintang NC bulan Februari 2017 Apa yang Anda tunggu? Anda boleh berhati-hati dengan keputusan Anda, tetapi apakah Anda menyadari bahwa Anda terlalu khawatir dan merasa terjebak pada keraguan akhir-akhiri ini? Jika demikian, saatnya untuk berhenti khawatir dan mulai mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan kehidupan Anda sesuai dengan yang Anda inginkan. Sisi jiwa petualangan Anda mulai bersinar, dan jika Anda bijaksana memanfaatkan energi tersebut, maka banyak terbuka peluang kesempatan emas. Anda Jangan menunda lebih lama lagi, dan bergeraklah. Ramalan Bintang NC bulan Maret 2017 bagi Zodiac Kanker Ini adalah bulan baik untuk mendorong dan mewujudkan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda dirundung masalah, jangan sungkan menanyakan solusi kepada teman-teman dan kerabat Anda. Setelah menetapkan rencana sesuai analisa pikiran Anda, Anda harus melakukan langkah besar dalam hidup Anda dengan penuh keyakinan. Ramalan Bintang NC bulan April 2017 Bulan ini disarankan untuk tidak berbagi rasa dengan orang lain. Jangan biarkan siapapun mencampuri urusan pribadi Anda. Karena jika Anda berbagi dilema, maka hasilnya cenderung hanya melahirkan gosip belaka. Janganlah bertindak impulsif. Anda akan banyak belajar tentang diri Anda dari orang-orang yang mengelilingi Anda. Relasi dengan beberapa pihak atau orang terkasih dapat menjadi lebih baik di bulan ini. Jadi, bersabarlah. Ramalan Bintang NC bulan Mei 2017 Ketika Anda tidak pandai memisahkan segala urusan pribadi, maka Anda bisa menjadi tambah frustasi, bahkan orang-orang di sekitar Anda. Carilah suasana hiu-miu untuk meregangkan ketegangan otak Anda. Seseorang dapat menyakiti perasaan Anda tanpa sengaja. Rasa memaafkan dan lebih fleksibel dengan segala sesuatu dan semua orang adalah kunci menjalankan kehidupan di bulan Mei ini. Ramalan Bintang NC bulan Juni 2017 di pertengahan tahun ini, beragam perubahan dapat merombak kehidupan Anda. Jangan khawatir, karena ini akan menjadi daya tarik dan positif juga sebuah jalingan persahabatan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih jauh. Perubahan karir atau tempat tinggal juga mungkin terjadi dalam waktu dekat ini. Ramalan Bintang NC bulan Juli 2017 Anda telah melakukan banyak hal untuk orang lain, dan sekarang biarkan mereka melakukan sesuatu yang baik untuk Anda. Guit karma akan Anda petik, bahkan lebih berkali lipat di bulan ini, kecuali jika Anda adalah tipe cancer yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang bersodiak cancer dengan pikiran negatif dan egois akan mengalami beberapa kondisi frustrasi di bulan Juli ini. Tapi Anda harus memahami bahwa Anda telah menciptakan situasi tersebut karena kata-kata dan tindakan negatif yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Berlaku cerdas dengan memberikan hal baik bagi orang di sekitar Anda akan dirasakan manfaatnya saat ini. Ramalan Bintang NC bulan Agustus 2017 Anda akan berada dalam mood cinta dan asmara. Disarankan untuk membuat rencana khusus yang bisa meningkatkan hubungan pribadi Anda. Jika Anda menemukan diri Anda menjadi terlalu emosional, luangkan waktu dan berpikirlah tentang apa yang Anda inginkan sebenarnya. Anda dapat membuat komitmen yang solid yang akan baik untuk masa depan Anda. Ramalan Bintang NC bulan September 2017 Seorang teman baru yang Anda temui sekarang bisa menjadi sahabat karib yang setia. Anda harus banyak belajar bulan ini, tapi itu tidak akan terlalu sulit. Rasa lelah dengan apapun yang Anda pelajari sekarang akan terbayarkan dengan feedback yang besar dalam waktu dekat. Wisata dan komunikasi mengelir dengan baik. Cobalah untuk tidak terlalu malu. Orang-orang suka berada di sekitar Anda pada bulan ini. Ramalan Bintang NC bulan Oktober 2017 Bulan Oktober bagi Bintang NC identik dengan kesenangan dan percintaan yang sempurna. Orang yang Anda cintai juga membuka peluang untuk bersatu dengan Anda. Bukalah hati dan biarkan cinta sejati menghampiri Anda. 12 Zodiac Ramalan Bintang NC bulan November 2017 Bersikaplah tenang dan belajar menikmati hidup Anda. Bila kekhawatiran selalu membebani Anda, maka Anda hanya akan membuang energi dan waktu. Jika Anda mengalami frustasi, berlatihlah untuk menjadi tenang dengan menikmati setiap proyek atau tugas yang Anda lakoni. Ramalan Bintang NC bulan Desember 2017 Bagi Kristiani, hari Natal tahun ini mungkin akan penuh keceriaan di mana orang-orang tersayang mengelilingi Anda. Beragam hadiah mungkin menjadi hal menyenangkan menyambut tahun baru 2018. Demikianlah deskripsi horoskop untuk Zodiac NC di tahun ini. Secara keseluruhan horoskop 2017 ini menyarankan Anda untuk belajar tersenyum, belajar bagaimana mencintai lebih dalam, belajar bagaimana untuk memaafkan, serta belajar bagaimana bernegosiasi dan kompromi dalam semangat keadilan. Jangan memusingkan hal-hal kecil dan sadarilah bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup Anda saat ini mungkin sangat baik menjadi peluang seumur hidup Anda. Anda bisa mencapai semua impian Anda dalam satu siklus ini atau setidaknya menempatkan pondasi kuat untuk masa depan yang sukses, tetapi Anda harus tetap fokus dan didasarkan pada realitas dan gaya hidup sehat. Ingat, bahwa urayan yang dirangkum dari situs Astrologia Klupor ini hanya sekedar ramalan yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, bijak-bijaklah untuk memahami dan memaknai aneka ramalan Zodiac, termasuk ramalan bintang Kensei tahun 2017 ini. Nah, untuk melihat Zodiac kliennya, silakan buka halaman ramalan bintang pada link ini. Empat hal penting yang wajib diketahui untuk Kensei di tahun ini. Anda telah membaca deskripsi ramalan bintang Kensei untuk periode tahun 2017. Sebagai bahan pelengkap informasi tersebut, Anda yang berbintang Kensei sebaiknya juga mengetahui beberapa poin penting yang menyangkut tanda Zodiac Anda. Apa saja kah hal-hal penting bagi bintang Kensei di tahun ini? Inilah urayannya. 1. Warna Keberuntungan Kensei Warna keberuntungan Zodiac apa warna keberuntungan untuk Anda yang berbintang Kensei? Seorang pria yang lahir dalam bintang Kensei di Nahkodai dan dipengaruhi oleh bulan. Mereka cenderung emosional, berbudiluhur dan berjiwa spiritual. Cancerian lebih senang dengan pakaian yang nyaman dan mampu memberi mereka sentuhan pribadi. Warna keberuntungan untuk pria Kensei adalah biru lembut, silver, pearl, putih berkilau dan hijau permata. Bagi wanita Kensei yang identik dengan rasa kepeduliannya yang tinggi dan sensitif, warna putih adalah warna yang paling cocok dan netral untuk kaum cewek Kensei. Sifatnya yang mudi, membuat mereka sering memilih warna baju yang sesuai dengan perasaannya saat itu. 2. Profesi dan pasangan Zodiac yang cocok untuk Kensei Orang-orang yang lahir di bawah bintang Kensei memiliki sifat-sifat yang penuh daya imajinasi, menyenangi ilmu filosofi, serta bersikap protektif. Pilihan karir sebagai psikolog, pendidik, perawat, pengacara, dan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan sosial merupakan pilihan yang tepat. Dalam ilmu astrologi, Zodiac Kensei dianggap sebagai ibu dari semua Zodiac, Capricorn adalah ayahnya. Hal ini yang menjadikan mereka cenderung sensitif dan terampil dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan aktivitas perawatan. Karir Zodiac namun, hal tersebut bukan berarti orang-orang ber Zodiac Kensei hanya cocok bekerja pada bidang yang terkait dengan anak-anak, nur sering, atau hewan peliharaan. Zodiac Kensei mampu memberikan nasihat besar dan sangat protektif. Mereka menangani beragam tanggung jawab yang dibebankannya dengan mudah dan merupakan sosok imajinier dalam menemukan beragam solusi untuk memecahkan problema. Pekerjaan terbaik adalah tukang kebun, pengacara, guru, CEO, pekerja sosial, perawatan anak, sektor sumber daya manusia, dan juga tentara. Pasangan jodoh yang cocok dengan Zodiac Kensei adalah Taurus, Scorpio, dan Virgo. 3. Prediksi kehidupan Kensei di tahun ayam api 2017 Dimulai dari tanggal 28 Januari 2017, tahun ini dalam astrologi Cina dikenal sebagai tahun ayam api. Dalam tahun ayam yang berunsur api ini, tentu masing-masing orang, termasuk ada yang bersodia Kensei akan terpengaruh oleh energi CEO ayam yang mengusai periode tahun ini. Anda bisa melihat uraian lengkapnya pada ramalan CEO di link ini. Zodiac ayam berdasarkan sifat-sifatnya, bintang Kensei rupanya memiliki keidentikan dengan CEO domba. Di tahun ayam ini, bisa menjadi tahun yang menarik, tetapi juga dapat membawa Anda ke dalam hal keterkejutan. Anda akan terhanyut dalam skenario menghibur, tetapi biaya yang terlibat mungkin berlebihan. Bulan terbaik bagi Zodiac Kensei di tahun 2017 ini adalah Mei, Juni, September, Oktober dan November. Selama periode tahun ayam api ini, para Kensei harus berusaha meningkatkan fokus dan perubahan positif. Mood fashion yang cocok di tahun ini bagi Kensei adalah model yang lembut, mengalir, dan nyaman. Angka keberuntungan bintang Kensei sepanjang tahun ini adalah 10, 19, 21, 37, 46, dan 49. 4. Orang dan tokoh terkenal berzodiak answer. Satu pluin penting yang juga sebaiknya Anda tahu adalah daftar orang-orang terkenal yang berzodiak answer. Hal ini penting sebagai cerminan diri dan setidaknya Anda bisa mempelajari kisah kehidupan mereka untuk menggapai kesuksesan. Beberapa orang populer, baik itu dari kalangan artis, politikus, profesional, dan tokoh masyarakat yang bersodiak answer antara lain, Selena Gomez, Lionel Messi, Priya Edwards, Tom Cruise, Lindsay Lohan, Tom Hanks, dan Chris Pratt. Nah, demikianlah kawan beberapa poin penting yang mungkin perlu Anda ketahui sebagai bekal menghadapi perjalanan dan tantangan di tahun 2017 ini. Ingat, urayan ini tidak bisa dijadikan acuan utama, tetapi hanya sekadar refleksi diri dalam menjalankan kehidupan pribadi Anda. Terima kasih telah membaca artikel ini. Jika bermanfaat.